Salam Wisna Wira Widayaka Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Bersama saya, Kyle Dejens Akan memberikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya Kegiatan prajurit Kegiatan prajurit baret biru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam liputan Wisna Wira Widayaka Sepekan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menggelar upacara pembukaan on the job training Prajurit Tamtama Remaja Korks Polisi Militer Angkatan Laut Angkatan 42, Gelombang 1, Tahun Anggaran 2022 Di lapangan hitam Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Upacara pembukaan pembekalan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Mayor Jenderal TNI, Marinir I. Madeo Wahyu Santoso Yang diikuti oleh para pejabat utama Puspomal Dalam amanatnya, dan Puspomal menyampaikan Diharapkan melalui kegiatan OJT yang akan dilaksanakan Tamtama Remaja Angkatan 42, Gelombang 1 tersebut dapat meningkatkan bekal ilmu kepolisian militer Serta meningkatkan kebanggaan terhadap korps yang akan diimplementasi dalam satuan baru nantinya Pada upacara pembukaan tersebut, diikuti oleh 24 prajurit Tamtama Remaja Dalam rangkaian upacara dilaksanakan penyematan tanda pembekalan berupa pita Kepada perwakilan Tamtama Remaja dan perwakilan pembina yang menandakan dimulainya OJT di Mako Puspomal Atlet Sepak Bola Pusat Polisi Militer Angkatan Laut PS Puspomal mempererat tali silaturahmi Dengan atlet PS Koarmada 1 Dengan melaksanakan sparing sepak bola di lapangan sepak bola Komando latihan Koarmada 1 Pertandingan persahabatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mempererat hubungan yang sudah terjalin baik antar satuan Juga dalam rangka pembinaan fisik dan wujud sinergitas Antara prajurit PS Puspomal dan prajurit PS Koarmada 1 Kegiatan tersebut merupakan upaya pembinaan sekaligus pelatihan guna menyiapkan tim sepak bola PS Puspomal Dalam ajang kejuaraan tingkat kotama maupun nasional Acara Dharma Santi Nasional tahun 2023 Sebagai rangkaian kegiatan perayaan Hari Suci Nyepi tahun Saka 1945 Yang dilaksanakan di Gedung Balai Samudera, Kelapa Gading Jakarta Utara Mengusung tema melalui Dharma Agama dan Dharma Negara Kita sukseskan Pesta Demokrasi Indonesia Tema tersebut menjelaskan bahwa antusias yang luar biasa selalu ditunjukkan oleh umat Hindu Pada setiap perayaan Dharma Santi Nasional sebagai wujud Dharma Agama Acara dibuka langsung oleh Ketua Panitia Dharma Santi Nasional 2023 Laksamana pertama TNI Igung Putu Alitjaya, turut hadir dalam acara puncak Dharma Santi Nasional 2023 Yaitu Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dr. Haji Embang Susatyo Seluruh jajaran pengurus harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat dan PHDI seluruh Indonesia Serta perwakilan umat Hindu seluruh Indonesia Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir I. Madewahyu Santoso Beserta Ketua Cabang BS Jalasenastri Puspomal Nyonya Erna Madewahyu Menghadiri upacara peringatan Hari Pendidikan Angkatan Laut Ketujuh puluh tujuh tahun 2023 Yang dilaksanakan di lapangan Laut Maluku Kodik Latal Surabaya Pada upacara peringatan Hardikal ke-77 kali ini Sebagai inspektur upacara adalah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali Dengan mengusung tema Dengan semangat hardikal TNI Angkatan Laut Siap membangun sumber daya manusia unggul Sebagai patriot NKRI Dalam mendukung pembangunan nasional Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir I. Madewahyu Santoso Yang diwakilkan oleh Dirbinga Kumpus Pomal Menghadiri kegiatan pelepasan jemaah haji TNI Angkatan Laut tahun 2023 Yang bertempat di Auditorium Den Mama Besal Cilangkap, Jakarta Timur Dalam amanat Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali Yang dibacakan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono Menyampaikan kepada para calon jemaah haji antara lain Jagalah lisan atau ucapan Tidak berbuat maksiat serta tidak bertengkar dalam melakukan ibadah Bawalah bekal yang baik Karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa Acara dilanjutkan dengan pembagian bingkisan dari kasal Kepada seluruh calon jemaah haji dan foto bersama Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir Imade Wahyu Santoso Mengikuti rapat koordinasi perencanaan keuangan 1 UOTNI AL tahun 2023 Secara langsung di Gedung Wispa Perwira Juanda, Surabaya Di tempat terpisah Wadan Puspomal Didampingi Dirbinum Puspomal juga mengikuti rakor renaku secara vikon Di ruang rapat Mako Puspomal Rakor renaku ini dipimpin langsung oleh kasal Laksamana TNI Muhammad Ali Dalam amanatnya kasal menyampaikan Bahwa rakor renaku ini merupakan media Untuk sinkronisasi rencana kegiatan tahun 2024 Agar diperoleh rencana kegiatan yang benar-benar tepat sasaran Kasal juga menekankan Untuk pembangunan TNI AL 2024 Memfokuskan anggaran kepada kegiatan Yang mendukung program prioritas pemerintah Yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Memahami dan mematuhi aturan penggunaan anggaran Dan menggunakan data yang akurat Dan hitungan yang cermat dalam setiap perencanaan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Maizen TNI Marinir Imade Wahyu Santoso Yang diwakili oleh Wadan Puspomal Dan didampingi oleh para Direktur Puspomal Menghadiri acara lepas sambut dan Puspom TNI Yang sebelumnya dijabat oleh Laksda TNI Edwin Yang digantikan oleh Marsda TNI Agung Handoko Sebagai pejabat dan Puspom TNI yang baru Di Gedung Panti Perwira, Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan Dalam suatu organisasi, acara lepas sambut Merupakan sebuah momentum perpisahan pejabat lama Dan penyambutan pejabat yang baru Acara ini sekaligus menjadi rangkaian acara serat terima jabatan Sebagai bentuk simbolis peralihan tugas dan tanggung jawab Turut hadir dalam acara lepas sambut kali ini Para mantan dan Puspom TNI dari masa ke masa Perdamaian tidak dibuat untuk keadilan Tetapi keadilan dibuat untuk perdamaian Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Bersama seluruh kerabat kerja Bakpen Puspoma Kami pamit undur diri Sampai jumpa minggu depan Jalus Beba, Jaya May Jalus Beba, Jaya May